Intro Oke, disini saya Nua Asyana dari LogangCetan.com Dan kali ini saya akan membahas tentang besi cor Dan anda semua pasti sudah tidak asing lagi ya tentang besi cor Karena besi cor banyak digunakan di kalangan pengenceraan logang Contohnya, hampir 80% Mesin kendaraan menggunakan besi cor Dan besi cor secara umum dikelompokkan menjadi 4 kelompok Di antaranya, yang pertama besi cor putih Yang kedua besi cor kelabu Dan yang ketiga besi cor modular Dan yang terakhir yang keempat yaitu besi cor mampu tempat Dan selanjutnya, mari kita bahas tentang 4 kelompok besi cor tersebut Yang pertama yaitu besi cor putih Nah besi cor putih menggunakan peninginan cepat atau poincing Dengan tujuan agar tidak terbentuknya grafit Besi cor putih memiliki beberapa karakteristik Di antaranya, yang pertama kandungan komposisinya Untuk kandungan karbon antara 1,75 sampai dengan 2,3% Dan kandungan silikonya antara 0,05 sampai dengan 1,5% Dan kandungan manganya antara 0,1 sampai dengan 0,4% Dan yang terakhir yaitu kandungan pospornya antara 0,05 sampai dengan 0,2% Untuk selanjutnya, karakteristik dari besi cor putih yaitu struktur mikronya Struktur mikronya terdiri dari perlit dan cementit Untuk metriknya atau backgroundnya yaitu cementit Kemudian besi cor putih ini tahan aus, tahan korosi, keras, getas, dan tidak mudah untuk gensin Kemudian titik cairnya antara 1,150 sampai dengan 1,250 derajat celcius Untuk masa jenisnya, 7,25 kg per desimeter kubik Dan perlukaan patahnya berwarna putih Kemudian kekerasannya antara 350 sampai dengan 650 BHN Dan hampir tidak ada pengguluran sama sekali Untuk yang kedua yaitu besi cor pelaku Nah, besi cor pelaku merupakan besi cor yang banyak digunakan Dan lebih mudah dibuat dengan pengguluran Ada pun karakteristik dari besi cor pelaku diantaranya yaitu Kandungan pemilikinya Untuk kandungan karbon antara 2,5 sampai dengan 3,105 persen Untuk kandungan silikonya antara 1 sampai dengan 2,5 persen Untuk kandungan manganya antara 0,4 sampai dengan 1 persen Dan untuk karakteristik selanjutnya dari besi cor pelaku yaitu struktur mikro Terdiri dari ferrit, ferrit, dan karton bebas atau grafit yang bermuat seperti ini Dan metrik atau backgroundnya itu ferrit dan ferrit Kemudian besi cor pelaku memiliki patahan yang berwarna pelaku Besi cor pelaku juga memiliki tahan out Kemudian bisa meredam getar, bisa mengimpan panas Dan sifat mekanis dari besi cor pelaku ini lemah dan getar jika terkena beban tarif Tapi kalau terkena beban tekan, itu sifatnya bisa kuat dan ulet Untuk yang ketiga yaitu besi cor nodular Nah dinamakan besi cor nodular dikarenakan memiliki grafik yang berbentuk bulat Karakteristik dari besi cor nodular antara lain yaitu kandungan komposisinya Untuk karbon antara 3,2 sampai dengan 4,2 persen Kemudian silikon antara 1 sampai dengan 4 persen Kemudian maglenya antara 0,5 sampai dengan 1 persen Dan magnesiumnya antara 0,1 sampai dengan 1 persen Dan kemudian ikonnya antara 0 sampai dengan 3,5 persen Nah untuk karakteristik selanjutnya yaitu struktur ikonnya Ini ada dua macam Yang pertama yaitu dengan pendekinan modular Yaitu menghasilkan teorit dan grafik Dan yang kedua dengan pendekinan nambat Menghasilkan teorit dan grafik Kemudian besi cor nodular ini lebih kulat dan lebih kuat dibandingkan besi cor pelajar Dan yang terakhir yaitu besi cor nodular ini Supan mekaniknya sama dengan bajar Yang keempat yaitu besi cor memutempa Besi cor memutempa merupakan besi cor yang dibuat tidak langsung jadi dari pengecoran Ada pun karakteristik dari besi cor memutempa antara lain Untuk mikro ini ada dua macam Seperti besi cor nodular Yang pertama yaitu peninginan cepat Menghasilkan teorit dan grafik Yang kedua yaitu peninginan lambat Menghasilkan ferit dan grafik Kemudian kekuatannya relatif tinggi Dan bentuk grafiknya adalah Pasker dan ros atau bunga Dan yang terakhir yaitu ulet dan mampu ditempa Kempat berikut tadi merupakan kelompok besi cor secara umum Bagi anda yang tertarik dan ingin mengetahui video-video lainnya tentang pengecoran logam Silahkan klik subscribe di youtube channel logamcetan.com Saya Rua Asyana, semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax